jumpa lagi dengan saya emir widia di emir widia channel salam sound profesional indonesia kali ini kita akan belajar sedikit mengenai hal yang mendasar sekali yaitu mengenai kelistrikan banyak dari antara kita yang bertanya kepada saya melalui whatsapp di facebook ataupun juga pertanyaan pertanyaan di youtube banyak dari antara pemirsa yang sudah pernah memakai sequencer listrik pertanyaannya yang pertama adalah pak saya sudah mempunyai sequencer listrik tapi mengapa sequencer listrik saya terbakar ini disebabkan oleh karena kita belum mengetahui bahwa sequencer listrik itu ada batasnya di hadapan bagian saya ini ada sequencer listrik s audio ps8 kalau kita perhatikan setiap sequencer listrik itu ada batasannya entah 16 ampere entah 20 ampere tetapi yang jadi masalah adalah kita seringkali melupakan hal ini saya bertanya kepada teman yang menggunakan sequencer listrik lalu saya pertanyakan begini apa saja yang disambungkan ke sana beliau menjawab ada subwoofer power 2 ada power full range 2 ada power monitor saya katakan sebentar belum lagi masih ada speaker aktif dan lain sebagainya itu terlalu banyak kita tidak pernah menghitung jumlah ampere yang dibutuhkan oleh alat-alat kita seperti misalnya di samping saya ini ada power s audio sap 1800 kemudian ada disini sebagai contoh ada wireless jts uf 20f kemudian yang harus kita perhatikan bagaimana alat-alat ini bisa menyala sekaligus dalam satu waktu kalau kita perhatikan saya ada menggunakan satu alat di tengah ini namanya kontaktor inilah yang akan kita pergunakan untuk menghidupkan alat-alat yang besar menyambungkannya bagaimana kalau pemirsa perhatikan disini ada satu kabel yang saya ambil ini adalah sumber ustama listrik kita tentu saja kalau di lapangan nanti ada kita harus punya panel ya demikian pula dengan sequencer ini kita ambil dari listrik utama ini sekali lagi kalau di lapangan ataupun di dalam ruangan ini harus kita ambil dari satu panel pembagi jadi tidak jangan ikuti seperti ini ini hanya darurat saya hanya memberikan demo kemudian listrik yang besar ini ini juga sebenarnya kabelnya pemirsa mohon maaf jangan ditiru karena ini saya hanya menggunakan satu satu setengah mili nanti kalau untuk menyalakan power yang lebih besar pemirsa harus pakai pergunakan kabel dua setengah mili keatas mohon sekali lagi saya ingatkan jangan menggunakan kabel seperti yang saya gunakan satu setengah mili masuk di sini ini ada listriknya di sini kemudian ini keluarnya keluarnya ke stop kontak yang ini saya ada sambungkan lagi dua buah kabel ini ke sequencer listrik nomor terakhir ini ini plusnya ini minnya dan ini ke sequencer nomor 8 untuk kita melihat sequencer atau melihat urutan-urutannya berjalan dengan baik saya sambungkan JTS UF20S di sini dan nanti kita sama-sama saksikan ini ada MCB dari S-Audio PS8 kalau kita lihat sekarang voltasenya ada di 226 baik kita coba nyalakan saya sudah atur ini semua pasti yang akan menyala adalah wireless dulu nah kita ada dengar bunyi klik kemudian power menyala kontaktor ini digunakan untuk menyalakan stop kontak yang ini jadi kabel yang dari sequencer nomor 8 ini kalau saya matikan dia hanya berfungsi sebagai trigger atau pemicu ini kabel ini hanya berfungsi sebagai pemicu saja saya mendapat tantangan pertama kali untuk memasang seperti ini tahun 1998 di sebuah klub karena saya khawatir operator pulang sudah subuh kemudian mungkin juga dia mabuk urutan-urutan kalau mematikan alat dia tidak akan teringat jadi saya tanya sama teman saya bagaimana caranya kemudian saya teringat oh ada waktu itu ada furman tapi dia hanya 3 channel kan tentu saja kurang lalu teman saya katakan mudah tinggal pergunakan yang namanya kontaktor ini jadi orang bisa mematikan menyalakan juga sesuai urutan yang sudah diatur sebelumnya hanya yang pemirsa perlu perhitungkan adalah kalau menggunakan mixer digital karena mixer digital itu ada waktu untuk loading kalau kita salah begitu mixer digital itu on maka kita akan dengar suara puak dari speaker keras karena mixer digital itu nyala setelah dia loading dan kita terlalu cepat mengatur urutan-urutan itu sehingga semua sistem keburu menyala yang berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan ada pertanyaan kedua dari antara kita yang mengatakan pak kalau saya beli sequencer listrik ini di dalamnya sudah ada filter listrik ya saya katakan belum ini masih menyala tidak apa saya akan buka sedikit saja kalau pemirsa perhatikan disini ini ada relay ini bukan filter listrik tapi ini adalah relay kemudian dari NCB ini inilah yang mengalirkan listrik ke PCB ini kalau pemirsa perhatikan tentu saja jalurnya ini kecil-kecil kalau kita bebankan power begitu banyak selain alat kita yang kasihan karena suplai listriknya ampernya jadi kecil suplai listriknya jadi kecil kemudian dia pun pasti terbakar pemirsa perhatikan ini ada 8 buah kabel ini adalah yang memicu daripada setiap dari relay ini seperti sudah diprogram dalam sebuah IC disana biasanya kabel-kabel ini saya suka ganti lagi supaya ini akan bisa menyala lebih baik sekarang pemirsa perhatikan lagi kita perhatikan secara keseluruhan bahwa wireless itu akan menyala duluan ya nanti dengar kontaktor menyala dan power menyala demikian kalau pemirsa punya instalasi dalam gedung dan itu selalu tetap di satu tempat ini bisa kita gunakan dan bisa kita simpan kontaktor ini di sebuah panel listrik jadi sekali lagi jangan instalasi seperti ini karena ini listrik besar arus besar dan berbahaya simpanlah pada panel listrik dan ini akan membantu kita mematikan menyalakan perhatikan saja power juga dalam kondisi full volumenya saya tidak pernah ganggu power itu sehingga kita bisa mematikan menyalakannya dengan aman demikian pemirsa saya harap ini bisa menjawab banyak sekali pertanyaan kita tentang listrik dan mematikan menyalakan alat dengan aman sampai jumpa lagi jangan lupa like dengan subscribe-nya salam sound profesional Indonesia Terima kasih selamat menikmati